Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak SD Budi Mulia 2 Panjen Kelas 3 Yang berada di rumah Mis doakan Semoga kita semua senantiasa diberikan Kekuatan Kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak hari ini Mis doakan menyampaikan pembahasan Pelajaran Agama Islam Untuk Kegiatan PAS Penilaian Akhir Semester Yuk langsung saja kita simak Nomor 1 Kita sebagai mahluk ciptaan Allah Harus memiliki sikap tanggung jawab Kepada Allah Salah satu contoh sikap tanggung jawab Kepada Allah adalah Yang mana Ayo Mensyukuri nikmat Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Oke Sekarang nomor 2 Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang menjadi utusan Allah Tujuan Nabi Muhammad diutus Allah adalah Untuk Coba diperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia Nomor 3 Itu menunjukkan bahwa agama memiliki sifat tanggung jawab Tawaddu Percaya diri Yang manakah itu Ya jawabannya adalah Tawaddu Rendah hati Bukan rendah diri ya Kalau rendah diri tidak baik Tapi kalau rendah hati Itu baik Nomor 4 Allah adalah Tuhan yang ma'esa Yang tidak memiliki anak Tidak memiliki orang tua Hanya kepada Allah Kita menyembah Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Allah memiliki nama Al Dengdengdeng Al-Wahid Maha Esa Al-Wahab Maha Pemberi Al-Rahman Maha Pangasih Yang mana kira-kira Iya Silangnya jatuh ke huruf A Artinya jawabannya adalah Al-Wahid Yang Maha Satu Yang Maha Esa Nomor 5 Ini gampang sekali Nabi Yusuf A.S. adalah putera dari Nabi Nabi Ya'kub A.S. Oh Betul Nomor 6 Salat 5 Waktu Yang dilakukan sebanyak 4 rokaat adalah Duhur, Asyar, dan Isha Kalau disini ada subuh Subuh 2 rokaat Jadi pasti salah Disini Kenapa salah? Karena maghrib Maghrib jumlahnya 3 rokaat Nomor 7 Perhatikan ayat berikut ini Idha Jaya Surullahi Wal-Fatah Artinya Idha Jaya Ketika Datang Nasrullah Pertolongan Allah Wal-Fatah Dan Kemenangan Jadi yang mana jawabannya? A B Atau C Ternyata silangnya jatuh di huruf A Jawabannya adalah A Nomor 8 Nomor 8 Amal perbuatan yang akan dihitung Ditanyai pertama kali di hari kiamat adalah Solat wa sazakat Iya Solat Nomor 9 Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli adalah Bacaan saat melakukan gerakan apa? Ini insyaallah anak-anak udah pasti bisa ya Gerakan Ruku Sepuluh Solat adalah bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbiran diri krom Dan diakhiri dengan Apa? Dengan Mudah sekali dengan salam Satu sampai sepuluh nilainya Satu Sekarang kita lanjutkan untuk Halaman atau untuk soal urayan Soal isai Kita sebagai seorang muslim maji melaksanakan solat 5 waktu dalam sehari semalam Sebutkan nama-nama solat 5 waktu beserta jumlah rokaatnya Ya Subuh Dua rokaat Duhur Empat rokaat Asyar Empat rokaat Maghrib Empat rokaat Isya Empat rokaat Ini salah Maghrib Harusnya Tiga rokaat Maghrib Tiga rokaat Mister yang salah nulis ya Mister bagaimana kalau menjawabnya tidak urut Dari solat subuh dulu Gak apa-apa Yang penting Nama solat dan jumlah rokaatnya Betul Nomor dua Perhatikan gerakan-gerakan solat berikut ini Kemudian anak-anak urutkan Yang ada disini belum urut Dan jawabannya Urutan gerakan solat adalah Tatbiratul ikhram dulu Allahu Akbar Kemudian baca Doa ibtittah Baca al-fatihah Membaca surat pendek Kemudian Ruku Setelah ruku Kita tegak lagi Sami'allahu liman hamidah Sambil mengucapkan Ibtidak Rabbana walakal ham Selanjutnya Setelah itu kita bersujud Setelah sujud Kita duduk Duduk di antara dua sujud Setelah itu Kita sujud lagi Kemudian bangkit lagi Kalau kita sudah di rokaat kedua Kita duduk Tashahud Ini contoh Salat sebut di rokaat kedua ya Duduk Tashahud Akhir Ya Kemudian Salam Nah ini anak-anak Nomor dua Urutannya Insya Allah Kalian sudah hafal ya Dulu pernah mengerjakan soal Mengurutkan gerakan solat Nomor tiga Sebutkan Nam Asma'ul Husna Anak-anak tinggal menuliskan Nam Asma'ul Husna Dari 99 Asma'ul Husna Yang ada Menulisnya Tidak harus urut ya Tidak harus Berurutan Bebas saja Yang penting Kalian menulis Nam Asma'ul Husna Ini bisa dicontohkan Jadi jawabannya Tidak hanya ini Bisa Asma'ul Husna Yang lain Yang penting Asma'ul Husna Kemudian Nomor empat Perhatikan ayat berikut ini Salinlah ayat di atas Dengan benar dan rapi Kalian tinggal menulis ulang Arab yang ada di sini Ya Kemudian nomor lima Sebutkan tiga contoh Perbuatan yang menunjukkan Sikap tanggung jawab Pada diri sendiri Ya Jawaban setiap anak Bisa jadi beda-beda Jadi tidak ada jawaban yang pasti Mister nanti bisa mengkoreksi langsung Dari jawaban anak-anak Tapi sebagai contoh saja Sebagai bentuk tanggung jawab pribadi Adalah bangun pagi Menyimpan alat tulis Untuk sekolah Menyiapkan alat tulis Untuk sekolah Mengerjakan PR Tanpa diingatkan Dan banyak yang lainnya Jadi kalau di total 15 soal Nilai totalnya adalah 35 Kalau anak-anak betul semua Nilainya 100 Demikian anak-anak Pembahasan PAS Kali ini Mister ucapkan selamat Kepada anak-anak Klasika Kalian hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!